Orang-orang sekarang Jangka waktu umurnya tidak ada yang panjang Karena terkontaminasi oleh Hal yang sifatnya kimia Disamping itu karena pengaruh keadaan duniawi Ilusi-ulusi keduniawian ini yang mengakhirkan Akhirnya mempengaruhi pola fikir manusia Akhirnya ingin berharap, ingin itu Karena apa? Dunia ini sudah Yang namanya diiming-imingi yang sifatnya ke hedonisme itu tadi Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian Kematerian itu Untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan Menyakitkan itu seperti kita ada di kondisi ekonomi rendah Akhirnya kita dihina orang Diri kita tidak mampu Untuk ini itu akan kesulitan Akhirnya terciptalah hedonisme Itu adalah Yang namanya Sistem yang dibuat oleh Negara yang bukan dari negara kita Jadi intinya kunci untuk mengetahui dan menaguran itu harus menerjati diri sendiri Ya itu Nah itu kuncinya itu tadi Empat itu tadi dijalankan Yang satu sifat ini Kunci Ya itu hasilnya itu adalah Kita bisa Mulat syariro Hukum cermin Hukum feedback Makanya karma itu juga berjalannya seperti Cermin Manakala kita dihadapan cermin ini Kita kalau mengeluarkan cahaya biru Yang mantul juga warna biru Kita mengeluarkan cahaya merah Yang mantul juga warna merah Sama saja Kalau kita memberikan Yang kita pancarkan kesejukan Yang kita terima juga Kesejukan Begitu juga kita pancarkan buat orang lain Berarti Yang namanya kedamaian itu Menjadi pribadi yang damai Itu pribadi yang sifatnya menyejukkan Orang terus golek Golek benere Golek Anjelan-nyelan Mencari kebenaran Menyalahkan yang lain Sampai lupa menyalahkan diri kita sendiri Nah itu loh Mas kita berbicara tentang Perubahan Peradaban kehidupan baru Apakah Sekarang ini Mas Binus Sudah melihat Tanda-tanda Bahwa akan Tanda-tanda Yang bisa di lihat dengan kasat mata Yang nanti akan Untuk Menyongsong Daerah kehidupan yang baru itu Kalau sekarang sudah Sudah tampak Tanda-tanda itu Tampaknya ya alam itu Perubahan alam itu Yang bencana Bencana dimana itu Kan tampak itu Tapi itu tanda Tapi justru yang lebih banyak Tampaknya itu Yang tidak kelihatan Karena zaman sekarang itu Orang percaya itu Ini tidak mencari Kalau tidak mau Kalau tidak Lagi percaya Kadang-kadang gini Misalkan ya Saya tahu Yang sifatnya Yang non maya ini Ini Misalkan Secara non maya ini Ada energi Yang kekuatan Ini akan menyebabkan Nanti proses terjadinya Akan terjadinya Suatu bencana besar Kita sudah responsif Pada getaran-getaran Dan vibrasi alam Yang tidak bisa Dilihat oleh Mata lahir Kemudian Saya memberitahukan Pada orang lain Misalkan Orang itu Tidak percaya Jari ini Itu tidak ada Rahasia Itu rahasia Tuhan Tidak ada yang mengetahui Nah itu loh Pikiran yang sempit Seperti itu Kadang Kita diberikan Potensi Adol Atau yang namanya Kelebihan pada Tuhan Tidak dipakai Nah Gunanya kita Mengolah diri itu Biar kita bisa Mengatakan Namanya Merasakan Kepekaan kita Merasakan Getaran-getaran Sesuatu yang akan terjadi Luar dulu Kita kan juga gitu Jadi mau akan terjadi Itu Vibrasinya Itu bisa dirasakan Terlebih Sebelum itu terjadi Jadi Jawa Ngerti Sakdurun Winarah Tapi kadang-kadang Kita yang Tahu begini Kita memberitahukan Orang lain Yang mungkin Orang itu Terlalu kaku Dengan Keyakinan Kepercayaannya Atau Ya akhirnya Membuat pribadinya Juga ikut kaku Karena Sudah Ajarannya Dia menerapkan Ajaran yang kaku Pribadinya Ikut-ikut kaku Akhirnya Sampai-sampai Kita memberikan Masukan aja Hal yang baik Itu bisa Menjadi pikiran Yang negatif Tidak istilahnya Diambil Sisi positifnya Ini kalau saya Terima juga Baik kok Kan gitu Kalau enggak Kalau dijalani Itu juga Baik Misalkan Enggak terjadi Juga Akan bermanfaat Kan menonton Nek jaman Saiki Tidak menggunakan Frekuensi itu Untuk merasakan Getaran-getaran Gitaran-getaran Kita menggunakan Frekuensi Tingkat frekuensi Itu yang namanya Kepekaan Indera kita Kan menggunakan Frekuensi Itu tadi Nah itu kita bisa Merasakan itu Tapi zaman sekarang Yang ingin mengerti Ketok moto Ini ingin percaya Lagi Yang ingin percaya Ini percaya Ini sudah siap Posisi ini Kan gitu Kondisi Posisi sudah Tidak siap Ya itu Aku enggak percaya Percaya ini Yang ingin mengerti Sudah tahu Ada di depan mata Tapi kondisi Di depan mata Itu kita Posisinya Belum siap Apa-apa Coba bayangkan Gimana itu terjadi Kalau terjadi Nah justru Gunanya kita Mengolah spiritual Mengolah intelektual Itu biar kita Bisa merasakan Vibrasi alam semesta Karena kita Bagian terkecil Dari alam semesta Itu juga Nah Kalau kita bisa Memahami frekuensi Dari vibrasi Getaran Vibrasi alam semesta Ini Kita lebih Bisa memahami Sesuatu-sesuatu Yang Reflektivitas Dari dalam diri kita Agar bisa Memahami Kondisi Alam semesta Kan Tapi sekarang Kan Udah gak dipakai Budaya Seperti itu Kan Hanya orang-orang Tertentu Dulu Mayoritas Seluruh kita Begitu Seluruh Itu Makanya Zaman saya Ini orang Kita Mota Itu Bercowong Itu Namanya perang dunia Pira biologi Sekarang banyak yang Sekolah-sekolah itu Melakukan Pembelajaran secara Daring dari rumah Iya kan Padahal kemarin Dari pemerintah sendiri Sudah memberikan lampu Itu lah Untuk sekolah Itu full time Pembelajaran Tetap muka Tetap muka Sekarang Balik lagi Semua Daring Nah itu bagaimana Apakah memang Itu ada Kesengajaan Dari Dunia luar Itu konspirasi 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 Menurut saya Kayak komputer Waya apa-apa Diupdate Kan gitu Masuk Apa Virus Update Kan gak bedanya Gak jauh beda Dengan HP Terus ini Mas Terkait dengan virus Kalau kita Kaitkan dengan Perubahan Peradaban Zaman baru Apakah ini Merupakan Salah satu Dari faktor Penyebab Nanti akan Dimiliki Perang baru Yaitu Kerana Perang Perang dunia Yaitu Perang halus Perang biologis Kita akan Berusaha Dikendalikan oleh Negara lain Itu Dan kita harus Jalan satu-satunya Itu tadi Mas Kita lebih ada Pendekatan dengan Alam Bistok Ada Virus Apapun Kalau kita Sudah bisa Mencapai tingkat Kesadaran yang Tinggi Dan Pencapaian Apa ya Namanya Kedekatan Alam yang Bagus Aman Itu Betul Sekarang Alam itu Lebih Menyelamatkan Orang Yang Bisa Selaras Dengan Dirinya Sekarang Gini Kalau Kita Tarik Sejarah Leluhur Kita Jangan 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 Karena Seringnya Bertemu Baga Menyakut Dengan Alam Kadang Sakit Aja Kan Tidak Pernah Sakit Aja Baga Pakai Daun Dulu Tidak Ada Dokter Tidak Rumah Sakit Itu Buktinya Pentingnya Kita Menyakut Dengan Alam Seperti Itu Nah Itu Kan Ya Dulu Serba Alami Sekarang Sudah Diracuni Dengan Bahan Kimia Akhirnya Apa Kondisi Fisik Manusia Zaman Sekarang Terkontaminasi Oleh Zat Kimia Akhirnya Apa Melemahkan Sel-sel Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Makanya Orang Orang Sekarang Jangka Waktu Umurnya Tidak Ada Yang Panjang Karena Terkontaminasi Oleh Hal Yang Sifatnya Kimia Disamping Itu Karena Pengaruh Keadaan Duniawi Ilusi Keduniawian Ini Yang Mengakhirkan Akhirnya Mempengaruhi Pola Fikir Manusia Akhirnya Ingin Berharap Ingin Itu Karena Apa Dunia Ini Sudah Yang Namanya Diiming-imingi Yang Sifatnya Kedonisme Tadinya Jadi Mencari Hal Yang Sifatnya Kematerian Kematerian Itu Untuk Menghindari Sifat-sifat Yang Menyakitkan Menyakitkan Ini Kita Adewi Di Kondisi Koekonomi Rendah Akhirnya Kita Dihinda Orang Diri Kita Tidak Mampu Untuk Ini Itu Akan Kesulitan Akhirnya Terciptalah Hidonisme Itu Adalah Yang Namanya Sistem Yang Dibuat Oleh Negara Yang Bukan Dari Negara Negara Terima kasih telah menonton